Kalau bicara Feng Shui, ada yang bisa dijelaskan secara logika, ada juga yang nggak pakai logika. Rumah Tososate salah satu Feng Shui yang bisa dijelaskan secara logika. Banyak orang nggak mau karena kalau zaman dulu rumah Tososate itu kan orang berkuda, khawatirnya nggak bisa ngerem, lalu tertabrak. Kalau sekarang khawatirnya karena kesorotan lampu atau mobil yang ngelamun sopirnya atau remnya blong, itu langsung menabrak ke rumah, sehingga disebut dikatakan rumah Tososate itu berbahaya untuk penghuninya. Tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu seperti untuk usaha, untuk kantor, untuk komersial area, itu disukai untuk posisi Tososate. Cuman sekarang rumah Tososate lebih sulit menjualnya dan harga jualnya bukan bicara murah atau mahal, atau butuh uang atau under value, tetapi ada yang mau atau tidak. Nah, kalau sudah ada yang mau, yang mau itu sedikit, otomatis harganya juga nggak bisa bagus ya. Jadi sebelum bicara harga, cari yang mau dulu. Nah, apalagi kalau sudah Tososate, kemudian bangunannya rusak, hancur, nggak ada nilai plusnya, lokasinya jelek juga, nah itu sulit sekali untuk jualnya. Harga pasarnya juga jatuh dan harganya untuk investasi nggak terlalu baik.